Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku kalian ya Matematika kelas 9 Ini Kak Sari sudah di halaman 31 Mulai dari soal nomor 2 Soal sebelumnya sudah Kak Sari bahas di video yang lain Kalau kesulitan menemukan linknya Ketik aja di kolom komentar video ini Nanti Kak Sari kasih linknya ya Langsung kita kerjakan Nomor 2, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini Yang A, negatif Y dalam kurung dipangkat 5 per negatif Y dalam kurung dipangkatkan 2 Oke, Kak Sari ingatkan Untuk bentuk pembagian perpangkatan berlaku rumus umum begini A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu boleh menyederhanakannya menjadi A pangkat M dikurangi N Saratnya adalah basisnya harus sama yang atas A, yang bawah juga A gitu, jadi pangkatnya langsung dikurangin aja berarti yang A ini negatif Y dengan negatif Y kan basisnya sudah sama sama-sama negatif Y pangkatnya tinggal dikurangi aja 5 dikurangi 2 berapa? 3 nulisnya gini dalam kurung negatif Y pangkat 3 ini bentuk sederhananya untuk yang B 1 per T dalam kurung pangkat 7 per 1 per T dalam kurung pangkat 3 basisnya ini juga sudah sama ya adek-adek ya sama-sama 1 per T gitu jadi langsung aja 1 per T pangkatnya berapa? 7 dikurangi 3 4 yang C 3 M pangkat 7 per M pangkat 3 nah ini M pangkat 7 dengan M pangkat 3 nya bisa disederhanakan supaya kalian melihatnya nggak bingung gini loh boleh nulisnya nah gitu jadi 3 nya itu sendiri yang M pangkat 7 sama M pangkat 3 aja kita sederhanakan M pangkat berapa? 7 dikurangi 3 kan 4 terus 3 nya ikut berarti 3 M pangkat 4 gini ya mudah ya sekarang yang D 42 Y pangkat 8 per 12 Y pangkat 5 oke ini ada bilangannya berarti 42 sama 12 kita sederhanakan dulu ya 42 dibagi 6 ya 42 dibagi 6 itu 7 per gitu 12 dibagi 6 itu 2 nah sekarang Y nya Y pangkat 8 ini Kak Sari hapus dulu ya sudah dicatatkan ya atau bahkan sudah hafal ya itu umumnya sebentar biar nggak tabrakan biar nggak membingungkan nah sip oke kita lanjutkan ini terus Y pangkat 8 Y pangkat 5 sekarang ini 7 per 2 atau 7 dibagi 2 berapa? 3,5 gitu ya boleh Kak Sari nulisnya gini 3,5 terus Y nya pangkat berapa dong? 8 dikurangi 5 3 nah gini 3,5 Y pangkat 3 yang E 1 per T pangkat 7 dikali atau 1 per T pangkat 7 per 1 per T pangkat 3 gitu dikali 1 per T pangkat 3 per 1 per T pangkat 2 ini semuanya basisnya udah sama 1 per T boleh caranya gini yang ini dulu ya 1 per T pangkat 7 dibagi 1 per T pangkat 3 menjadi 1 per T pangkat 4 dari mana 4? 7 dikurangi 3 dikali yang ini 1 per T pangkat 3 per 1 per T pangkat 2 menjadi 1 per T pangkat 3 dikurangi 2 1 nah ini masih bisa disederhanakan karena basisnya sama nah untuk bentuk perkalian seperti ini yang basisnya sudah sama ya Kak Sari ingatkan rumus umumnya mau ya diingatkan ya maulah A pangkat M terus dikali dengan A pangkat N ini boleh disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N gitu asalkan basisnya sama pangkatnya langsung ditambah aja nah makanya punya kita kan basisnya udah sama 1 per T 1 per T berarti pangkatnya langsung ditambah 4 ditambah 1 berapa? 5 berarti ini nulisnya gini 1 per T pangkat 5 dah ini dia bentuk sederhananya oke ya yang F 3W pangkat 4 per W pangkat 2 dikali W 5 W pangkat 3 sama dengan yang ini dulu yuk W pangkat 4 dibagi W pangkat 2 menjadi W pangkat 2 saja kan 4 dikurangi 2 kan 2 3 nya ngikut gini 3 W pangkat 2 tau ya asalnya pangkat 2 ini 4 dikurangi 2 dikali 5 ini W pangkat 3 sama dengan bilangannya boleh dikalikan 3 kali 5 15 terus W pangkat 2 kali W pangkat 3 gitu aja W pangkat berapa? 5 kan kayak ini tadi ya ya dijumlahkan aja pangkatnya 2 tambah 3 5 ini dia bentuk sederhananya 15 W pangkat 5 yes lanjut soal nomor 3 yang A ini perintahnya sederhanakan gitu aja ya yang A 0,2 pangkat 4 kali 0,2 pangkat 2 dibagi atau per 0,2 pangkat 5 oke ini kata hari tulis di kertas yang lain caranya gini untuk yang A dulu yang atas dulu 0,2 pangkat 4 kali 0,2 pangkat 2 hasilnya gimana 0,2 pangkat 4 tambah 2 kan gitu kan kalau perkalian kan pangkatnya ditambah ya per bawahnya adalah 0,2 pangkat 5 ini sama dengan 0,2 pangkat berapa? 6 gitu per 0,2 pangkat 5 terus gimana? kalau pembagian pangkatnya dikurang berarti 0,2 pangkat berapa? 6 kurangi 5 1 1 itu nggak usah ditulis berarti 0,2 saja ya ini dia bentuk sederhananya 0,2 yes sekarang yang B negatif 5 pangkat 5 oke negatif 5 pangkat 5 per dalam kurung negatif 5 pangkat 2 dikali dalam kurung negatif 5 pangkat 2 sama dengan ya ini kalau kita perhatikan yang di atas itu tidak ada kurungnya negatif 5 nya artinya sebenarnya yang dipangkatkan 5 itu hanya angka 5 nya saja negatifnya di luar jadi sebenarnya nulisnya gini negatif dalam kurung 5 pangkat 5 gitu ya terus per nah kalau ini sih negatif 5 nya di dalam ya berarti negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 2 sama-sama negatif 5 kalau udah sama-sama negatif 5 pangkatnya boleh diapakan di jumlah 2 tambah 2 4 nah sekarang yang harus diperhatikan ini negatif dalam kurung 5 pangkat 5 itu kan nanti hasilnya adalah negatif 5 diulang-ulang sebanyak 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 nah nanti hasilnya negatif atau positif ingat kalau diulang-ulangnya sebanyak bilangan ganjil maka nanti hasilnya pasti negatif atau begini atau gini ringkasnya ini kan positif dipangkatkan 5 ya tetap positif gitu aja ya nah negatifnya ngikut ya langsung gini aja negatif 5 pangkat 5 gitu boleh ber yang ini juga menjadi negatif 5 pangkat 4 atau bahkan dua-duanya dikurung juga boleh karena hasilnya akan sama aja kebetulan ini ya negatif 5 pangkat 5 dibagi negatif 5 pangkat 4 adalah negatif 5 pangkat berapa 5 dikurangi 4 1 pangkat 1 gak usah ditulis ya oke hasilnya adalah negatif 5 saja gini sip sekarang yang C 12 ditambah 4 pangkat 7 per 4 pangkat 6 nah kalau ini sih mudah 12 nya itu harus kita hitung tersendiri nanti gitu yang ini kita sederhanakan dulu 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 6 menjadi 4 pangkat berapa 7 dikurangi 6 7 kurangi 6 adalah 1 nah berarti 4 pangkat 1 itu kan tetap 4 nah sekarang baru dihitung 12 tambah 4 gitu sama dengan 16 yes mudah yang C yang D mudah gak insyaallah mudah juga ini lihat yang D ya menjadi gini yang D 3 kali 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3 dikurangi 15 nah yang disini kita selesaikan dulu yang basisnya sama itu 5 pangkat 4 dengan 5 pangkat 3 disederhanakan menjadi 5 pangkat berapa 4 kurangi 3 itu 1 menjadi 5 pangkat 1 kalau ditulis gini 3 kali 5 pangkat 1 pangkat 1 gak usah ditulis dikurangi ini 15 ya sama dengan nah 3 kali 5 kan 15 dikurangi 15 juga ya 0 jadi yang D ini hasilnya 0 bentuk sederhananya gitu E 4 pangkat 5 per 4 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 kali 6 oke siap yang ini dulu ya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 4 menjadi 4 pangkat 1 aja gak usah ditulis dikurangi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 ya 2 pangkat 1 atau 2 saja terus dikali 6 dibaca 4 kurangi 2 kali 6 gak boleh 4 kurangi 2 dulu terus dikalikan 6 gak boleh ya harus 2 dikali 6 jadi 4 nya ditulis dulu 4 terus dikurangi gini 2 kali 6 2 kali 6 adalah 12 nah sekarang ngitung 4 dikurangi 12 negatif dong iya negatif berapa 8 ini dia hasilnya negatif 8 oke sip lanjut ke soal nomor 4 baca dulu tuliskan kembali perpangkatan berikut dalam 3 bentuk pembagian perpangkatan yang berbeda maksudnya gini misalnya yang A 2 pangkat 5 ini kita disuruh membuat bentuk pembagian perpangkatan yang hasilnya 2 pangkat 5 gitu loh dan disuruh buatnya sebanyak 3 macam masing-masing ya yuk kak Sari Bantu caranya gini ya nomor 4 4 yang A pokoknya hasilnya 2 pangkat 5 soalnya harus pembagian boleh gini aja 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2 tuh ini hasilnya adalah 2 pangkat 5 ini udah 1 ya kita lagi 2 pangkat berapa 10 dibagi 2 pangkat 5 ya sama nanti ini 2 pangkat 5 juga satu lagi yang agak seru kak Sari boleh nih 2 kali gitu ya 2 pangkat 4 gini dibagi 2 pangkat berapa ini 2 pangkat 1 ini oh jangan 4 berarti ya ini kan udah 1 nanti ditambah 4 5 dibagi 1 jadinya 4 berarti ini 2 aja gini nah yuk gini ya nah kan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 yang atas kan 2 pangkat berapa jadinya 2 tambah 4 6 per 2 gini kan 2 itu artinya kalau gak ada pangkat sebenarnya ada dia pangkat 1 ya 2 pangkat 6 dibagi 2 menjadi 2 pangkat 5 dah kita udah punya 3 3 itu yang mana yang ini justru yang harus ditulis 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2 terus yang ini juga terus yang terakhir yang disini yang ini karena kalau hasilnya akan selalu 2 pangkat 5 kan yang diminta adalah 2 pangkat 5 paham ya sekarang coba yang B hasilnya harus P pangkat 3 oke yang hasilnya P pangkat 3 berarti ya P pangkat 8 gitu per P pangkat 5 ya kan P pangkat 3 mana lagi bikin lagi misalnya P pangkat 12 boleh pernya P pangkat berapa 9 aja supaya supaya jadinya P pangkat 3 kan gitu satu lagi yang sederhana aja ya P pangkat 4 gini per P ya enggak sama dengan P pangkat 3 udah kalian bebas bebas mau berkreasi kayak apa pokoknya hasilnya harus P pangkat 3 jadi 8 kurangi 5 3 12 kurangi 9 3 4 kurangi 1 3 gitu loh maksudnya ya lanjut soal nomor 5 dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini oke yang ditanya adalah N nya ini sama dengan berapa gitu loh yang A S pangkat 2 per S pangkat 4 kali S pangkat 9 per S pangkat 3 sama dengan S pangkat berapa siap ini kita sederhanakan dulu ya atas kali atas boleh menjadi gini S pangkat 2 tambah 9 gitu per yang bawah kali bawah S pangkat 4 kali S pangkat 3 menjadi S pangkat 4 tambah 3 nah gini sama dengan yang atas S pangkat 11 yang bawah S pangkat 7 S pangkat berapa ya 11 kurangi 7 4 gini maka disini kan S pangkat N nilai N adalah ini jadi N sama dengan 4 gitu loh yang B 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 sama dengan N kali 9 ini 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 kita selesaikan dulu menjadi 3 pangkat berapa 6 kurangi 2 4 gini ya sama dengan N kali 9 oke terus disini lanjut ke sini boleh 3 pangkat 4 ini adalah boleh dihitung aja gak apa-apa atau kalau mau disini yang dijabarkan malahan 3 pangkat 4 itu sama dengan N kali 9 nya kita buat bentuk pangkat 9 itu 3 pangkat berapa ya 3 pangkat 2 bener kan cek dulu 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 3 kali 3 adalah 9 bener kan nah sekarang kita menebak kira-kira N ini berapa supaya hasilnya 3 pangkat 4 maka N nya haruslah 3 pangkat 2 juga coba kalau gak saya ditulis gini sekarang kita lihat ini ini N nya ini ya sekarang kita cek dulu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kan artinya 3 pangkat 2 tambah 2 4 tuh bener maka nilai N nya adalah 3 pangkat 2 N nya berapa dong gak sari ya kita hitung aja 3 pangkat 2 itu berapa 9 betul berarti N nya sama dengan 9 nih boleh ditulis 3 pangkat 2 boleh ditulis N sama dengan 9 juga boleh ya oke lanjut soal nomor 6 berpikir kritis kita baca dulu ya ini diberikan persamaan 5 pangkat M per 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4 yang ditanya A tentukan 2 bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas jadi kita harus menentukan masing-masing M nya 2 N nya juga 2 tapi harus memenuhi persamaan ini maksudnya seperti ini ya nomor 6 yang A dulu oke kita tulis dulu persamaan 5 pangkat M per 5 pangkat N itu harus sama dengan 5 pangkat 4 artinya apa artinya ini 5 pangkat M ya dikurangi N harus sama dengan 5 pangkat 4 sehingga kita harus berpikir M dikurangi N sama dengan 4 gini nah tapi syaratnya angkanya harus bernilai dari 1 sampai 9 saja berarti yaudah misalnya M nya 9 kalau M nya 9 berarti N nya harus berapa 5 gini boleh berarti salah satu persamaannya gini kita tulis 5 pangkat 9 per ini N nya 5 ya berarti 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 4 satu lagi yang memenuhi M dikurangi N sama dengan 4 misalnya M nya 7 boleh berarti 7 dikurangi berapa biar jadi 4 3 sama dengan 4 berarti persamaannya gini 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3 gitu kan sama dengan 5 pangkat 4 gitu loh jadi kalau mau menjawab yang A ini ini caranya ya nah kalau mau menjawab yang A tentukan 2 bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas jawabannya M sama dengan 9 dan N sama dengan 5 atau satu lagi M sama dengan berapa ini 7 dan N sama dengan 3 gitu nanti kalau teman kalian ada yang menjawab M lain-lain N lain-lain ya boleh asalkan hasilnya sama 9 dikurangi 5 4 7 dikurangi 3 4 karena kemungkinannya ada beberapa disini kan pilihannya 1 sampai 9 gitu ya nanti kalau ada yang jawab 6 M 6 N 2 juga bisa kan 6 dikurangi 2 4 juga gitu ya bebas bebas yuk sekarang yang B tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut jelaskan jawabannya nah ini yang kak sari maksud jadi kemungkinannya atau banyak penyelesaiannya ada berapa gitu ya caranya gini pokoknya kata kuncinya M dikurangi N harus hasilnya 4 ada berapa penyelesaian yang pertama ini tadi 9 dan N nya 5 di 1 terus apa lagi M nya 8 ya N nya harus berapa dong biar jadi 4 8 dikurangi 4 gitu kan kan 8 dikurangi 4 4 nih M kurangi N harus 4 berapa lagi M nya 7 boleh berarti N nya harus berapa 3 lagi kalau M nya 6 masih bisa berarti N nya harus 2 terus ada lagi kalau M nya 5 maka N nya haruslah 1 ada lagi enggak enggak ada karena nanti kalau M nya 4 4 dikurangi berapa yang hasilnya 4 kan 4 dikurangi 0 tetapi tidak memenuhi syarat disini kan batasnya bolehnya 1 sampai 9 jadi ada berapa banyak penyelesaian 1 2 3 4 5 ada 5 penyelesaian gitu yes alasannya ini dia dijabarkan ya oke bisa ya bisa terakhir soal nomor 7 kita baca dulu soal nomor 7 nya bilangan 2 pangkat 2015 tambah 2 pangkat 2014 tambah 2 pangkat 2013 per 14 setara dengan 2 pangkat Y untuk Y suatu bilangan bulat positif tentukan nilai Y nah ini Kak Sari bantu caranya ini harus dipecah ya pangkatnya menjadi seperti ini ini Kak Sari tulis ulang soalnya ya 2 pangkat 2015 tambah 2 pangkat 2014 tambah 2 pangkat 2013 per 14 nah tadi kan soal kalimatnya adalah setara dengan 2 pangkat Y bahasa matematikanya ya sama dengan 2 pangkat Y terus gini caranya yang paling rendah adalah 2 pangkat 2013 berarti kita keluarkan dulu gini dalam kurung nah supaya 2013 ini menjadi 2015 harus ditambah berapa ditambah 2 kan menulisnya gini 2 pangkat 2 gitu loh ya terus ditambah ini sekarang 2014 supaya 2013 menjadi 2014 kan harus ditambah 1 berarti 2 pangkat 1 gitu pangkat satunya tipis aja atau gak usah ditulis ditambah lagi supaya 2013 menjadi 2013 kan gak ditambah berapa berapa ya atau dikali 1 dikali 1 itu boleh ditulis 2 pangkat 0 kenapa 2 pangkat 0 itu 1 gitu loh ini kalau dibaca ulang gini 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2015 yang ini tambah 2 pangkat 2013 dikali 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2014 yang ini tambah 2 pangkat 2013 dikali 1 karena 2 pangkat 2013 dikali 1 ya tetap 2 pangkat 2013 ya terus dibagi 14 nya juga kita pecah 14 itu menjadi 2 kali 7 gini kenapa karena supaya nanti 2 nya ini bisa dicoret sama yang atas ya sama dengan 2 pangkat y yuk kita kerjakan dulu yang atas 2 pangkat 2013 nya tetap dalam kurung 2 pangkat 2 4 ditambah 2 pangkat 1 ya tetap 2 ditambah 2 pangkat 0 1 gini per 2 kali 7 7 sama sama 2 pangkat y kita hitung sekarang 4 tambah 2 tambah 1 kan 7 nah nanti kan bisa dicoret dengan 7 yang bawah ini boleh ditulis ulang sekali lagi 2 pangkat 2013 kali 7 kurung itu maksudnya kali ya ber 2 pangkat 7 eh 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat y yuk 7 sama 7 nya dicoret sekarang 2 pangkat 2013 dibagi 2 pangkat berapa yuk kalau tidak ada tulisannya 2 pangkat 1 nah berarti hasilnya 2 pangkat berapa ya tinggal 2013 dikurangi 1 ya 2012 berarti 2 pangkat 2012 ini sama dengan 2 pangkat y kalau begitu nilai y nya udah ketahuan dong sama dengan berapa ya ini y sama dengan 2012 oke yang ditanya tadi apa untuk y suatu bilangan bulat positif tentukan nilai y udah ketemu berarti nilai y sama dengan 2012 asik ya soal kayak gini asik atau susah malahan kak sari suka tipe-tipe soal kayak gini ya oke deh adek-adek ya selamat belajar kak sari sudah dulu video kita kali ini kalau kamu suka dengan video kak sari kali ini paham gitu dengan penjelasannya kak sari silahkan di subscribe kalau ada yang gak paham boleh banget tanya di kolom komentar atau kalau yang mau gabung di grupnya kak sari boleh ya ketik nama underscore kelas karena kalian sekarang kelas 9 berarti nama underscore 9 kirim aja ke 081 456 10 98 70 oke kak sari tunggu ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh